Oke guys, disini ada dua apa ini? Ini apa ini? Oh, harimau. Oh, yang bengalat. Bengal. Ada satu, dua, tiga tuh. Ini yang apa? Di pojok, Coy. Itu. Apaan? Bayangan. Itu beneran, Coy. Kagak itu ada tiga. Bukan, bukan. Apa deh? Oke. Ini. Oh, ini ternyata bisa feeding, guys. Nanti kita akan coba mau feeding nih. Boleh yuk, feeding. Tapi masih ada orang tuh. Iya, abis ini kita langsung feeding ya. Kita nanti ngobrol-ngobrol juga sama keepernya. Ini namanya siapa? Jantan betina kah? Terus ini, apa? Ini harimau. Gak tau ini harimau. Nenek, nenek anak kecil gak tau ini harimau. Ya, mohon maaf nih. Waktu itu gue pernah lihat kontennya Irfan Hakim. Terus Audrey juga sempat sih. Kalo mereka-mereka udah katam ya sama megang-megang. Kayak gini kalo gue jangan nih. Sebenernya lu juga bisa. Pegang. Tapi? Cuman lebih baik jangan. Karena ini kan sebenernya hewan yang tidak boleh dipegang sama manusia. Dan tidak boleh dipelihara juga. Iya kan. Kalo misalkan lembaga konservasi memang boleh. Tapi kalo misalkan untuk pribadi sih, ya. Ya, masing-masing orang punya keyakinannya sendiri lah. Betul. Iya kan. Kalo idealis konservasi nih, kita ngomong idealis nih. Kalo temen-temen konservasi idealis pasti bilang, Segala jenis satwa liar tidak boleh dipelihara apalagi diperjual belikan. Betul. Tapi kalo kita udah ngomong hobi, Itu kita tidak bisa melarang juga. Asal ada duit bisa beli. Apa? Ini adik lu, Reb. Dia bentol-bentol gitu lu kasih yang lu. Iya kenapa? Nyang-nyamuk ya. Nyang-nyamuk, ntar pakai minyak angin. Ya, jadi, ya. Kalo misalkan udah punya duit, kandangnya sesuai dengan... Ya, standar-standar. Standar-standar apa ya namanya, standar kandang. Reb. Anakku minta buka, minta dibuka, Reb. Bukan. 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 Tapi sih, deh. Balon? Itu bukan balon, itu harimau. Harimau. Bilang, mau onti, onti cepetan married. Bila aku punya adik. Doain aja. Salah. Papa cepet cari mama. Dia ketawa, anak lu ketawa. Ladi ketawa ada anak lu. Iya, tak. Nggak, demang nggak punya adik-adik gue lagi deh. Kenapa begitu? Nggak tahu. Itu ya. Itu kayaknya seru banget ya. Lu tahu nggak sih sebenarnya sifat-sifat harimau? Yang pasti sih liar ya. Iya kan. Terus juga sebenarnya, kalau yang bisa gue lihat ya, sebenarnya mamalia ini kayak harimau gini, sebuah-buah sebuah harimau tuh dia punya perasaan juga. Dia tahu kalau misalkan ditolongin atau apa tuh dia ada rasa terima kasih juga. Cuma, jangan dianggap remeh juga. Karena dimanapun dia hewan buas. Bukannya hewan yang didomestifikasi untuk dipelihara ya sebenarnya. Iya, benar. Memang ada sebagian orang yang hobinya ekstrim ya. Iya, kalau mungkin kalau misalkan kalian bisa lihat video-video biasanya orang luar ya yang banyak yang misalkan langsung interaksi sama hewan-hewan kayak gini, harimau sebagainya. Oh itu udah gitu. Itu sebenarnya kalian dengan video yang mungkin enak-enak aja ya. Tapi nggak tahu kalau di belakang video mereka harus tahu mood-nya, latihan-nya, terus mood-nya kayak gimana itu kita juga harus tahu. Semua itu ada di balik layar dan di belakang layar. Betul. Itu lah yang dinamakan entertain. Pinter kadang-kadang. Kok nggak jawab sih? Iya dah. Oke, kita langsung aja ini mau feeding. Aku mau kasih feeding. Jadi kalau feeding sini ada ini ya. Ada beli tiketnya berapa? 25 ribu ya? 25 ribu untuk 2 orang. Oke, silahkan. Terima kasih, mas. Mohon anak-anak dampingnya anak-anak Anda. Yang punya anak. Yang punya anak-anak. Tapi kalau itu punya anak, nggak punya ibunya. Carilah ibunya. Oke. Halo, mas. Eh kaget gue. Tiba-tiba dia ada di sini. Mas, balik ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol ya. Ini apa? Harimau Bengale? Bukan. Mas, Pak. Harimau. Ini kalau di sini ya, mas. Ini tiga-tiganya si Bede. Itu ada tiga kan? Bener kan ada tiga. Lo bener-bener. Gue takut dikencingin. Ini Siberian semua? Siberian. Berarti beda sama yang di sebelah situ? Yang mana? Itu yang sebelah. Kalau yang sebelah sana itu singa. Singa. Terus kalau yang tadi tepat apa? Yang di kafe yang di atas itu itu Bengale. Itu Bengale. Bedanya apa? Kalau dari ini sama Siberian itu lebih besar Siberian. Oh. Ini harimau terbesar di dunia. Oke. Bukan Siberian Husky ya? Bukan. Itu anjing. Itu anjing ya. Mas ngomong anjingnya yang ngeliat saya. Oke. Ini jantan betina kah? Kalau kunakuni yang jantan. Ini kunakuni? Ini betina. Yang panda yang betina. Nah, sendirian dia. Ya. Poligandri. Kalau dipegang ya? Kalau dilus nggak apa-apa. Kalau dilus nggak apa-apa. Kalau mau tahu bulu. Dede. Dede. Dede namanya siapa? Iyampun lucu banget. Ih, lucunya. Ini umur berapa? Ini baru umur 2 tahun setengah kalau panda. Panda. Ini namanya panda. Kenapa anda sih? Karena mata-panda. Putih sendiri. Putih sendiri. Itu kunakuni. Nah, lu tahu apa? Ada mitos soal kumis harimau. Itu yang buat mistis-mistis itu. Jadi kumis harimau ini dipercaya untuk meningkatkan kewibawaan. Emang iya? Buatkan nuragan. Emang iya? Mistisnya begitu. Dia nggak tahu. Dia belum pernah masuk ke dunia supranatural. Gue juga belus. Tapi itu kan cuma mitos. Makanya dulu tuh harimau tuh sebenarnya banyak diburu tuh buat diambil kumisnya lah, tekoraknya lah, taringnya lah. Kalau taringnya ya kata buat kalung. Eh, kenapa tuh dia? Kejar orang. Dia kepo. Kepo. Terus untuk karakternya ini mereka bertiga gimana? Kalau karakternya karena emang udah terbiasa sama kita, sama manusia banyak juga. Jadi kayak enjoy aja, kak. Udah enjoy ya. Nakuni-nakuni ini kakak adek? Iya. Kakak adek, oh padahal juga berantem. Jadi dari kecil bareng-bareng. Cuma sama ini doang yang nggak ya? Kalau panda. Sangat panda. Ducu banget sih panda. Oke, ini feeding. Makannya pakai capi tanah. Oh, pakai capi. Iya dong. Masa gue langsung pakai tangan. Tangan gue yang makan. Mana? Kita mau kasih makan. Panda. Panda. Sini, panda. Sini, pan. Hei. Sini. Dede. Dede gak ada semuanya? Dede gemes. Hai, nak. Dede. Kru. Panda. Ini biasanya. Kalau misalkan sama hewan tuh harus sabar, guys. Karena kita tidak bisa memaksakan dia untuk... Apa yang kita mau. Gitu. Dede kucing, barang kita? Iya, masanya kucing. Kucing, keluarga kucing. Iya. Eh, eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Iya, iya, iya. Sabar, nak. Sabar. Ini kuni yang mana? Kuna yang mana? Ini yang kuni. Ini kuni itu warnanya lebih pekat. Emang beda sama si kuni? Sama badan, postur badannya lebih besar. Nah, ini biji ini. Enggak gitu dong konsepnya, Pak. Eh, biji kecil. Eh, gede juga. Eh, kecil. Iya, gede biji anjik. Hah? Itu liat tuh. Urusan itu apa sih, Haji? Gue gak ngerti lagi sama lo. Ih, sumpahnya cokup. Bawai lucu. Halo. Halo. Cipan. Iya, iya, iya. Cipan lagi. 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 Gede banget ya, sumpah. Ih, keren banget. Oh, dia lagi minta itu. Sabar, nak. Sabar. Tepak kakinya gede ya? Iya. Papi-papinya lucu. Eh, kok gitu? Ini pakai besinya apa ini ya? Besi kelasnya. Iya, pandah. 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 Standar deh. Standar untuk. Sini, nak. Ini, nak. Hei, pandah. Sini, Pak. Pandah gak mau. Sini, Pak. Pandah. Sini, ini, nak. Sini. Sini, kuna. Sini. 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 Kenapa dia takut ya? Iya, pandah takut. Karena yang dominan dari kandang itu ini. Oh, ini? Kayak alpanya itu. Oh, ini kuni-kuna. Kuna. Akuna, itu kuni. Kalau kuni gak, gak dominan. Kuna lebih santai. Oh, itu lebih, lebih chill banget ya. Pandah. Tapi selain muka, makannya tetap terjamin ya, Mas. Kita kasih tiap harinya sekarang. Pandah. 6 kilo. Pandahnya ngam. Walaupun gak di feeding gitu ya. Iya. Kalau buat feeding ini paling cemilan kita itu. Oh, cemilan ya. Ini cemilan namanya. Sebenarnya makanan ditanya pokoknya apa? Daging. Oh, sore. Siap sore terpagi? Setiap sore. Setiap sore. Sebenarnya kalau di alam gue kan gak makan tiap hari ya. Iya. Iya sih, bisa dua hari sekali. Iya sih. Kenapa bisa gitu ya? Kamu sudah tuh, gomong-gomong. Hai, sayang. Bisa saat nih. Manja banget sih suaranya. Nah, nah, nah. Ih, gemes. Gemes banget. Sirius, gemes banget. Suaranya manja gitu. Kayak aku ya, suaranya manja gitu ya. Bodo amat gue maka leloh. Oh, sayang. Kenapa? Saya minta lagi. Itu lucu banget mukanya. Bukanya lucu banget. Umum berapa tadi? Dua tahun. Dua tahun. Semuanya? Kalau yang panda yang dua tahun setelah. Dua tahun setelah. Ah, lebih tua. Gue tahu tuh kecilnya tuh. Si panda. Jadi ini karakter beda-beda nih. Karakter beda-beda. Kalau yang lebih agak agresif sama orang itu ini kuna. Oh, kuna. Kalau kuna lebih chill ya. Kalau misalkan panda lebih takut. Pada dia lebih tua ya. Tapi dia lebih takut. Sini kuna. Kuna, sini. Tapi dia nggak berantem ya? Nggak. Paling masih main, Kak. Kalau umur dua tahun itu. Oh, harimau tuh berarti umur dua tahun itu masih hitungannya remaja? Masih kecil. Masih anak-anak. Masih anak? Ah, serius? Ini dua tahun segini ini masih anak-anak? Oh my God. Sudah jatuh kalau dicat. Berarti dewasanya diumur? Dewasanya kalau harimau tuh empat tahun sampai lima tahun. Empat tahun, lima tahun itu sudah dewasa dan bisa dikawinin. Kalau misalnya dua tahun ini belum ya. Berarti masih anak-anak banget ya. Ya ampun. Baru tahu gue dua tahun masih anak-anak. Gue pikir ini segitu ini udah dewasa loh. Iya kan? Soalnya ini Siberian ya? Siberian. Oh, oke. Cuma postur tubuh. Itu lucu banget, tubuh dua. Lagi guling-gulingin. Kalau misalkan mas kayak gini masuk ke dalam nggak sih? Masuk. Kayaknya dia mandi-mandiin atau? Kalau harimau, tiap hari dia masuk kolam. Kenapa? Dia masuk kolam. Masuk kolam. Jadi dia mandi sendiri. Membersihkan badan sendiri. Oke. Boleh tahu nggak penyakitnya gitu ada apa aja? Misalkan dia berjamur nggak, Bang? Berjamur apa ada kutu. Kalau harimau sih agak aman sih, Kak. Lebih kuat ya? Iya, lebih kuat. Oke. Karena dia sering mandi. Sampai seharipun banyak sering terus. Sering, makanya disitu ada kolam ya. Disitu ada kolam tuh untuk mandinya mereka. Terus juga suka makan rumput. Iya. Itu buat pencernaannya dia. Buat lambung ya? Buat lambung. Suka kemakan. Iya, buat bulu. Kayak kucing lah ya. Iya, dia memang ras kucing. Jadi kalau kalian suka ngeliatin kucing atau harimau jilatin kaki, bulu-bulu kayak gitu ya pasti kemakan ya kan? Nama apa? Grooming sendiri ya. Oke. Susah nggak sih mas? Bedanya karakternya si Siberian sama si yang Bengal itu apa? Kalau dari karakter nggak ada. Semua hewan karnipor itu sama. Sama ya? Iya, keras. Mainannya keras. Tapi cuma dari, kalau perbedaannya dari motifnya sama bentuk badan. Beda, bedanya disitu aja. Pernah digigit ya mas? Kalau digigit ini paling, bekas cakaran doang itu. Oh, oke. Padahal maksudnya dia sih main. Iya, main. Tapi buat kita mohon maaf berdarah guys. Iya, iya, iya. Itu salah kawin. Itu salah. Itu salah. Oke. Itu kakak Ade. Itu kakak Ade loh. Gue lama kawin, itu lagi sayang-sayangan. Iya, lagi pelukan. Pelukan gitu. Lu jangan iri. Nggak ada yang meluk. Jangan. Oke, kita tutup. Iya, ada kalau gitu. Terima kasih ya mas ya. Oke, kita mau ke tempat yang lain. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama.